Sampai kemanapun, saya lebih dari dia. Percayalah, dari sopan santun, moral. Memang saya sendiri pengantar sebelum nanti dilanjutan oleh rekan-rekanan Fokat ini. Konferensi pers ini adalah sebagai tanggapan kami terhadap konferensi pers yang dibuat oleh Otman Paris mengenai keputusan peradilan kodik etik, dua perkara itu. Di mana sebetulnya majelis pemeriksa sudah bilang ini tidak boleh diekspos keputusan ini karena masih naik banding. Tapi dengan pongahnya, Otman Paris itu langsung mengundang wartawan untuk mengekspos keputusan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus terus terang karena kita Fokat selalu pakai logika, nalar dan jangan lupa kita juga punya nyali. Kami mencium bau busuk dalam keputusan itu. Kenapa demikian? Belum dibaca keputusannya, Otman Paris sudah undang wartawan untuk nonton barang keputusan itu. Seolah-olah dia sudah tahu keputusannya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, alasan-alasan kami ketika perkara berjalan bahwa Otman Paris sebagai advokat tidak mengupayakan damai, mengeksploitasi kasus ini untuk konten-konten pihak dan sebagainya, tidak menghormati sesama advokat, itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa. Jadi makanya saya berani tegas mengatakan, putusan itu berbau busuk, berbau amis. Saudara boleh terjemahkan sendiri itu. Dan kami akan lawan. Kami akan lawan. Jangan dia pikir, ya, apa namanya itu, bukan cuma dia saja advokat Lamborghini. Banyak orang lain, ya. Kita akan lawan sampai kapanpun. Saya kira itu dari saya. Silahkan kalau dimulai bertanya kepada senior-senior saya ini. Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis sakit. Oke. Yang kedua, dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Tidak tahu kalau kalian semua bilang, oh, tidak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, tidak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu, kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat. Saya bicara sebagai masyarakat. Itu mesti jelas nih, ya. Kita bilang HBH tidak satria. sesuai dengan kode etik. Kita bilang, HBH mencari publisitas demi konten mesosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacukan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HBH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan? Ada apa ini? Kita memper aja sama masyarakat. Kok bisa berani menonton yang paling absurd, saya bilang tahu. Ngerti absurd itu? Absurd itu, yaudah, nggak ada lagi yang lebih jelan. Bagaimana di dalam sidang kode etik, HBH tidak mengajukan ahli tentang kode etik. Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak kiri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika. dibiarkan sama ketua. Keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya. Saya bilang ya, kita akan naik banding. Saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing. Tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada ketua DPN Peradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Koto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan saksi atau dihukum? Atau paling tidak, jangan dipakai lagi. Majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan organisasi Peradi itu. Itu saja. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan. Nanti teman-teman akan jelaskan. Majelis ini, kepada pihak kepolisian. Biar saja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebarluaskan. Dari saya sebetulnya itu saja. Sebentar, saya potong saja. Nih, tidak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Ya, jasrah. Coba. Secara etika, secara moral, secara agama, secara adat, etika, tidak melanggar. Kalau ada orang yang menganggap ini, oke, oke saja, fine, fine saja, silakan nanti terjadi pada keluarga kalian. Ya, ibu-ibu wartawan-wartawat ini, ya. Ini oke? Ini fine, fine saja. Terserah, adik. Mau lagi yang lebih gila lagi? Gak usah, kan? Semua juga udah lihat. Nah, ini yang tadi menyambung dari yang saudara-akun dikatakan. Ini sudah berlebihan, dan majelis ini sudah membuat satu keputusan yang fatal. Kemudian bekerja sama dengan saudara Khotman Paris, menyebarkan di media. Ini masuk dalam pasal pecemaran. Dan segera, dalam waktu dekat, kami akan melaporkan majelis dan Khotman Paris ke pihak kepolisian. Sampai kemanapun, saya lebih dari dia. Percayalah. Dari sopan santun, moral, adat, agama, silakan menilai. Saya yang ngapain. Khotman Paris, beradatlah kau, berdoalah kau, bersopan santun, dan berintikalah kau. Jangan memberikan contoh butuh buruk pada advokat-advokat muda. Kan berbahaya, kelakuannya begitu, tidak apa-apa kata majelis. Ini membawa contoh yang sangat buruk buat para advokat muda. Itu saja peserta saing. Tapi susah kalau memang orang tidak punya malu, tidak punya etika, tidak beradat, tidak beragama. Bagaimana seorang suami? Dari kami, supaya sebelum lupa, jangan lupa kecilkan perutnya. Itu saja. Kira gitu ya. Oke ya. Sampai jumpa.